Pemilu ini tidak berjalan normal. Kenapa tidak normal? Karena salah satu kontes-kontes kontestannya anak presiden. Sehingga sangat cenderung akan, kalau tidak diawasi malah akan menjadikan hasil pemilu tidak objektif. Hasil pemilu menjadi cisteras. Karena lebih baik sekarang semua masyarakat, terutama para aktivis kampus, kritikus, semua. Saya harapkan terlibat mengawasi pemilu. Bu Rimin, ini soal pencoblosan di awal surat suara di Taiwan. Itu dikhawatirkan juga di wilayah PPLN lain yang basis Indonesia-nya besar, seperti di Malaysia dan Arab Saudi. Ada laporan sebutan nggak yang masuk ke PKB? Malaysia yang sudah jelas, data pemilihnya belum masuk, banyak yang tidak tercatat dalam daftar pemilih. Yang kedua, janganlah dikipul-kipuli kita dengan isu apa yang menyangkut pos tutup apa. Sudahlah, kita pergi.